Ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Apa khabar teman-teman yang berada di Malaysia, di Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Aku doakan kalian dikurniakan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin amin. Kepada teman-teman yang baru saja singgah ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan loceng notifikasinya serta like, komen dan share. Ok guys, untuk reaction kali ini, aku tidak sendirian ya guys. Malam ini, aku akan ditemani oleh, ini dia, ibu negara guys. Ibu negara yang tercinta. Perkenalkan diri. Saya Hanim, saya merupakan rakan kongsi kepada HM Hanim Munir Studio. Di mana HM Hanim Munir Studio ini adalah kombinasi daripada nama kami berdua iaitu H dan M itu aku sendirilah Munir. Ok. So guys, terus berikan sokongan dan dukungan anda kepada channel kami yang kedil ini. Untuk pengetahuan semua, kami berasal daripada Kedah iaitu salah satu negeri di dalam Malaysia. Ok guys, untuk reaction kali ini, kita nak react satu video lagi. Dan video ini bertajuk... Ok, reaction kali ini daripada channel Update Indonesia. Kajuk video ini, inilah yang ditakutkan China dari Indonesia sebagai penguasa laut di Asia Tenggara. Video ini mendapat 665k views ya guys. Dan juga mendapat 30.2k subscribers. Ok, jadi jangan lupa untuk subscribe channel Update Indonesia ini guys. Ok guys, tanpa kita buang-buang waktu lagi, jom kita react video ini dengan kiraan 1, 2, 3. Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Lalu channel ini, kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menerima informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Oh, semangat Itu dah-dah keren lah Ada-dah bar Inilah alasan Indonesia memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Ok guys, Laut Cina Selatan ini antara menjadi rebutan Republik Cina dengan negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam. So guys, apa pandangan anda tentang perkara ini? Nanti sila nyatakan pandangan anda di ruangan komentar di bawah guys. Ok, kita sambung lagi guys. Indonesia sendiri, meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat, membuat Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperbutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian. Sementara Cina ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut dengan Nine Days Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperbutkan dan membentang 2.000 km dari daratan Cina. Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Guru besar Hai Unair, Profesor Dr. Makarim Mibisono, mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Mungkin Indonesia boleh menjadi pihak pendamai antara negara-negara nih guys. Jom, sambung lagi guys. Hal ini disebabkan karena tiga faktor. Yaitu Indonesia masih memiliki posisi kondusif dan bukan merupakan negara climate state, layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Belum lagi sejarah mencatat, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan, bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersangketa dan ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nendes Lain kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritim Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menantang keras flame Cina. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, ke Indonesia beberapa waktu lalu semakin memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, dalam pertempuran langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Jepang juga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Jepang menunjukkan dukungannya kepada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Rupanya, langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Ketar-ketir, guys. Kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggarak negara-negara di Asia Tenggara. Jepang yang terbaru berada di Asia Tenggara Klik tombol subscribe di bawah video ini Untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video Ya itu dah guys Informasi-informasi yang kita dapat lihat di dalam video ini Antara konflik-konflik tuntutan pulau di Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan ni antara laluan antarabangsa yang utama Ya selain benda tu dia juga mempunyai kemudahan pelantar minyak guys Di Sarawak, Brunei dia juga, Terengganu So kawasan ni juga strategik untuk perkanan dan juga perdagangan Ya guys So guys apa pandangan anda tentang konflik yang berlaku di dalam Di Laut Cina Selatan ni guys So nanti jangan lupa beri pandangan anda di ruangan komentar di bawah guys Ok guys Sekian saja untuk reaction kami kali ni Jangan lupa untuk subscribe, like, komen and share video ni guys Juga kita bertemu lagi Assalamualaikum Bye 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 bye